yo 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini jangan lupa untuk tinggal like dan subscribe nya agar saya tambah selanjutnya lagi untuk membuat video lainnya terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe channel saya semoga selalu diberikan kesehatan dimudahkan reseknya panjang umur dan sukses Amin ya Rpulangin di kesempatan saya kali ini adalah mencoba memperbaiki sebuah buah lam lelid ya let jadi walangnya tidak hidup nih saya mencobanya tidak hidup ya dan ini masih baru belum lama maksudnya ya ini yang bagusnya hidup jadi kalau bola mahalam kayak gini dibuang sayangnya karena perusahaannya itu mudah untuk di stop perbaiki ya jadi setelah dibuka penampakannya seperti dan disini terlihat ada yang kosong ataupun terbakar ini yang saya korong karena bolak ini lednya tersusun tersusun seri ya kalau putus ataupun terbakar satu dia enggak bakalan hidup ini ketarik kabel menjadi lepas nggak papa nanti kita pasang aja karena disini kapasitor keren elko nya masih bagus jadi otomatis lednya yang putus ya Oke kita ambil sebuah karet karepan ya untuk membuka kepala ini agar tidak licinnya kalau saya pakai karetnya bukannya tinggal putar ini aja mudah sekali jadi yang terbakar ini ya hanya satu dan yang lainnya masih bagus jadi kita akan coba sambungkan terserah ya biasanya saya pakai sambung kabel gitu ataupun saya ganti karena polamnya nggak ada elitnya nggak ada jadi saya akan coba sambungkan langsung aja seperti ini ya gunakan timah nggak pakai kabel oke ini sudah terhubung ini sudah terhubung saya solter aja langsung jadi nggak pakai kabel jadi ininya mau dilepas dulu kita akan pasang kembali di mana tadi tidak perlu dibuka ya karena kabel merahnya terlepas tadi saat kita buka nyaris tapi enggak begitu susah banget untuk membuka ini tinggal kita keluarkan satu Hai dan masangnya juga nggak apa-apa terbaliknya karena ini AC ini kita masukkan kabel ini tinggal kita putar aja kita tekan sambil di tekan kita keluarkan kabel satunya nah setelah keluar nanti kita akan masukin lagi aku yang kita lepas seperti ini kita coba dulu ya kita coba dulu ya kita coba dulu mudah oke jadi sudah hidup ya bolaknya hanya satu yang berbakar jadi kita hubungkan langsung sekarang bolaknya sudah kembali hidup sekian dan terima kasih semua kabar melaat jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati